Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian peserta topo-proto yang beberapa saat tertunda baru kita dapat mulakan pada hari di luar hari ahad Saudara-saudara, terima kasih kita kita sampaikan kepada Yang Mulia Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Jepang yang telah menyampaikan pandangan-pandangan beliau di saat situasi yang seperti ini beliau masih meluangkan waktu untuk bersilaturrahim bersama kita dan menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu untuk menghadapi masa depan Saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh beliau satu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan dan mesti harus ditempuk di samping itu semua penting ternyata apa yang selalu kita cita-citakan yakni membentuk atau mendirikan sekolah fokasi kalau tadi Pak Duta Besar menyampaikan betapa banyaknya pekerjaan di Jepang betapa menggiurkannya kerja di Jepang bagaimana pendapatan yang akan diraih kalau kerja di Jepang itu kita hormati dan kita sangyum tapi saudara-saudara seorang warga negara ini harus selalu yang kita istilahkan bergerak untuk merubah diri cara berpikir kita harus kita rubah kalau perlu diametral 180 derajat yakni kalau kita sekolah di dalam negeri untuk mendapatkan kerja itu dahulu banyak yang mengatakan berarti akan menjadi pegawai kemudian sekarang itu mulai lemah kemudian ingin merambah ke luar negeri sambil bangsa dan rakyatnya kita semua lupa nasib di dalam negeri kita jadi MAK yang kita buat ini punya mata rantai tidak berdiri sendiri saudara-saudara sebagai wali santri saya sungguh tidak akan membuat madrasah alia kejuruan kalau tidak bisa menampung lulusannya apa makna menampung menyalurkan kalau sombongnya itu jangan sampai diserap oleh orang luar negeri negara kita ini subhanallah sangat memerlukan tenaga bangsanya yang muda-muda ini untuk memajukannya membangun negeri tercinta ini tadi informasi yang kita dapatkan dari beliau Pak Duta Besar kita bangsa Jepang itu sudah sepuh-sepuh sudah tidak bisa mengerjakan dengan tangannya sendiri kemudian mencari tenaga ke Indonesia kemana-mana untuk menjadi partner kerjanya ya tentunya mendapatkan gaji yang lumayan namun saudara-saudara sebagai bangsa yang kita ingin membangun negara kita kalau itu tujuan pendidikan kita lambat atau cepat kita ini bukan menjadi bangsa Indonesia yang mampu membangkitkan negaranya jadi sekolah yang kita bangun dengan nama MAK Madrasah Alia Kejuruan itu kita mulai karena kita Az-Zaidun sudah punya wadah untuk tamatan mereka yang tamat itu masuk ke dalam bidang-bidang yang dipelajari maka kita mulai dari kemaritiman agar bisa melaut di laut itu banyak pekerjaan kita mengadakan green ekonomi maka MAK ini ada keagrikultura untuk memajukan lahan pertanian Indonesia yang semakin menyempit ini bagaimana caranya supaya dengan lahan yang semakin menyempit produktivitasnya berlipat lipat itu kita sediakan tempat jadi kita tidak seperti MAK atau sekolah kejuruan lainnya yang mendidik hanya mendidik kemudian kerjasama dengan instansi atau industri-industri di luar kemudian kita salurkan ini yang menyedihkan saya sebagai pendidik sangat sedih kapan bangsa Indonesia ini disentuh oleh anak bangsanya oleh rakyatnya dengan kasih sayang yang penuh pendidikan tinggi sehingga mampu mengangkat lautnya mampu mengangkat buminya seperti cita-cita Indonesia Raya yang tiga stansa itu ini sesungguhnya tujuan kita jadi input dari Pak Duta Besar tadi luar biasa menggiurkan namun dibalik yang itu kita ini tampil memang kecil kekuatan kita ini kecil tapi sering saya mengingatkan jangan pernah menganggap yang kecil ini tidak bisa menjadi apapun jadi tadi informasi kita pegang teguh satu saat kita tingjau ke Jepang kerjasama itu penting tapi tanamkan wahai saudara-saudaraku menghantarkan anak belajar jangan jangan ada cita-cita untuk tidak membangun Indonesia untuk menjadi orang-orang yang diinginkan oleh bangsa lain untuk membangun negaranya saya sering mendapatkan informasi bahwa tenaga-tenaga mahir kita tenaga-tenaga ahli kita ada di luar negeri banyak sekali dan belum sanggup untuk membangun bangsanya alasannya banyak sekali siang malam saya merintih mengapa kita kok belum bisa memberi kasih sayang pada negara kita yang kita duduk di dalamnya dan selalu mengagungkan tanpa harus mengambil ilmu dari negara yang kita agungkan itu malah kita menjadi pekerja-pekerja di sana zaman penjajahan kita jadi jongos di negeri kita sendiri apakah iya dalam zaman seperti kita sekarang ini menjadi seakan-akan pekerja tetap di negara orang lain kapan bangsa ini mau tampil kapan negara kita ini mau waju nah ini yang jadi rintihan siang dan malam ini saja sebagai tausia sadar saudara-saudara Indonesia tempat kerja kita ayo kita bangun dengan ilmu pengetahuan kerja di Indonesia membangun Indonesia ini pesan saya merdeka merdeka selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.